Ketua PKK Aceh Diyah RT Idawati mengingatkan pentingnya evakuasi korban terdampak banjir kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kita dari pemerintah Aceh dalam hal ini Dina Sosial memastikan agar logistik mencukupi. Kita support Sembako, Pemkap pastikan semua warga yang tinggal di tempat kerawanan tinggi dievakuasi semuanya. Kata Diyah saat meninjau masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Tanah Pasir Aceh Utara pada Minggu 6 Desember 2020. Di Aceh Utara, atas nama pemerintah Aceh Diyah yang didampingi Kepala Dina Sosial Aceh menyerahkan bantuan masa panik kepada masyarakat. Bantuan secara simbolis diserahkan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara. Bantuan juga diserahkan kepada masyarakat Luxmawai yang secara simbolis diterima langsung wali kota. Diketahui 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara terdampak banjir. Total 4.964 kepala keluarga terkena efek dari bencana itu. Kepala Dina Sosial Aceh Al-Hudri, Diyah meminta agar segera mengkoordinasikan para relawan tanggap darurat bencana untuk membantu proses evakuasi. Selain itu, koordinasi dengan aparat TNI dan Polri juga harus diintenskan agar seluruh masyarakat bisa segera dievakuasi dan kebutuhan di awal dan pasca bencana dapat terpenuhi. Usai menyerahkan bantuan kepada Pemkap Aceh Utara, Diyah kemudian meninjau langsung beberapa tempat di mana warga berkumpul. Kepada mereka, Diyah berpesan agar mengungsi sementara waktu sembari menunggu air surut. Diyah juga menyerahkan bantuan masa panik kepada masyarakat kecamatan Syam Talira Arun. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Sunawardi melaporkan, pihaknya sudah mengirimkan bantuan uang tunai sejumlah masing-masing 200 juta rupiah untuk Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. Pihaknya juga telah mengirimkan perahu politilen untuk proses evakuasi korban.